Info Terkini Info Terkini Persembahan PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Utara Tidak hanya menghadirkan pasokan listrik yang andal, PT PLN Persero juga memastikan kelancaran mobilisasi 670 unit kendaraan listrik yang ditumpangi para delegasi dan panitia selama gelaran konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Bali Diketahui sepanjang gelaran ini, PLN menyediakan 104 personil yang mengoperasikan 52 unit electric vehicle atau EV charger Salah seorang personil PLN yang bersiaga dalam mengoperasikan EV charger ialah Ida Bagus Surya Respati Surya mengaku bangga bisa turut memberikan pelayanan terbaik selama KTT WWF berlangsung Surya menyebutkan PLN memiliki pengalaman dalam mensukseskan penggunaan kendaraan listrik di beberapa event internasional tidak hanya KTT WWF tapi juga event KTT G20 dan juga KTT ICE 2023 lalu Hal yang sama disampaikan Yogi, salah seorang personil PLN yang mengaku sangat antusias terlibat dalam upaya mensukseskan KTT WWF 2024 Karenanya ia berkomitmen melayani pengisian daya kendaraan listrik secara optimal dengan mengutamakan kebutuhan para delegasi Demikian info terkini Persembahan PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Utara Terima kasih telah menonton Sherin Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih.